kenapa orang itu selalu panik kenapa orang itu selalu tidak tenang di dalam menghadapi kondisi ini penyebabnya jadi orang panik dalam trading ya panik dalam trading yang pertama ini yang diambil adalah resiko besar atau resiko besar itu artinya modal tidak sebanding dengan tidak sebanding dengan ketahanan dengan resikonya berarti lot besar-lot besar itu bukan pada angka Pak ya lot besar itu pada perbandingan modal besar itu bukan pada angka-angka sepuluh lot itu belum tuh dia besar bisa jadi kecil kalau angkanya itu puluhan miliar itu jadi jangan melihat dari angka lihatlah modalnya perbandingannya seberapa 0,1 ini kelihatan kecil tapi ini menjadi besar kalau modal hanya 500 dolar oke jadi angka itu tidak menjamin angka lot itu tidak menjamin dia besar atau kecil karena yang menjadi ukuran adalah seberapa besar perbandingan antara modal dan lotnya nah biasanya yang panik-panik itu lotnya gedi ya lot besar dalam artian ketahanannya kecil jadi begitu dia masuk ada koreksi kecil saja itu sudah udah karu-karuan sudah pikirannya kacau semuanya noleh sana noleh sini lihat M1 M2 M5 M15 di semuanya dilihat time frame itu kemudian enggak enggak percaya lagi buka pair lain ya euro dilihat pound sterling dilihat dilihat semuanya indeks dilihat untuk apa ya untuk meyakinkan dirinya karena enggak percaya diri tadi satu saat akan menemukan seperti itu kalau kita enggak enggak memahami risk manajemen ya karena terlalu besar nanti begitu marketnya merah sedikit aja maka panik panik itu mencari pembenar mencari pendukung apa yang kita lakukan terkadang begini melihat pair pair lain ya euro bagaimana oh euro nya masih naik aman pound sterling nya bagaimana pound sterling nya masih naik aman hanya meyakinkan menghibur diri tidak melihat saat itu bagaimana kondisi real timenya di pair yang dipakai okelah kita sesekali membandingkan dengan pair lain boleh ya tetapi tidak serta-merta itu nanti menjamin akan selalu sama maka biar kita tidak panik yang sangat pas kita menempatkan perbandingan antara modal dan lot nya artinya dengan ketahanan modal 500 lot nya 0,5 modal 1000 lot nya 1 apakah ada banyak pak saya menemui teman-teman itu banyak modal 1000 lot nya 1 ya mungkin di awal pengalaman dia itu enak pak lot itu dapat dapat karena pergerakannya lagi lagi kecil-kecil nah sekali-sekali dia tiba-tiba ada pergerakan yang sangat besar seperti hanya yang kemarin memperlakukan oh biarkan kemarin balik juga kok saya biarkan balik juga begitu diikuti market yang lain ditunggu tidak balik ditunggu tidak balik makin gede ruginya makin gede kan makin panik mau ditutup sayang kemarin yang seperti ini dia balik lagi akhirnya ditunggu lagi maka yang dilakukan bukan risk management tetapi dia menggunakan pengalaman-pengalaman yang kemarin tetapi harus realistis dengan kondisi saat ini ya karena berbeda hari kemarin dengan hari ini bisa berbeda hari esok juga berbeda apa yang membedakan ya permintaan dan penawaran setiap hari itu jual dan beli berbeda mungkin satu pemain besar bank besar hari ini tidak melakukan transaksi yang besar kayak di pasar itu loh ada kalanya di pasar itu penjual ayam biasanya ada 10 orang ada 2-3 orang yang tidak jualan kenapa ya mungkin ada hajatan keluarga mungkin dia lagi sakit kek mungkin ada apa tidak ngerti sehingga penjual yang tiga itu tidak jualan tinggal 7 orang itu yang mempengaruhi sehingga harusnya siklus perputaran satu hari itu kalau normal dalam satu hari 10 pedagang ayam itu misalkan sirkulasinya atau perputaran uang itu satu hari misalkan 10 miliar karena ada yang tidak jualan maka akan berkurang makanya enggak bisa disamakan setiap hari terus enggak bisa nah itu yang menyebabkan kita sangat panik ya antara modal dan ketahanan tidak seimbang atau lotnya besar pertanyaan berkaitan dengan lot 0,1 entar ya oke kita masuk ke tadi yang ditanyakan lotnya 0,1 misalkan lotnya 0,1 ini modal yang ideal begitu pertanyaannya ya sebenarnya kembali lagi ke ke apa namanya tipe trading kita ya ini contohnya harian ya kemudian kita mau yang yang ideal mau yang high risk atau mau yang lebih aman ya kalau lebih aman saya lebih gampang itu menggunakan ketahanan kalau di XAU ya XAU saya lebih gampang menggunakan ketahanan ya yang aman itu kita bisa gunakan 50.000 yang normal atau standarnya pakai 20.000 sudah sudah aman ya kemudian di bawah itu kurang dari 10.000 itu sudah high risk namanya high risk ini masih aman atau standar saja ya standar ini lebih aman dengan resiko resiko per transaksi ya 1 sampai 3 persen atau antara 300 sampai 600 pip atau 3 sampai 6 poin ya itu per transaksi resikonya jadi kalau 0,1 kita menggunakan yang standar ini maka modalnya 2000 nah kalau misalkan kita menggunakan itu oke jadi lotnya misalkan 0,1 tadi modalnya 2000 dolar oke maka nanti targetnya berapa kembali lagi yang ideal yang ideal untuk di XAU itu sebenarnya 500 cukup 500 sampai 600 atau 5 sampai 6 poin sehingga kalau dari 0,1 50 sampai 60 dolar berapa persen dari modal ya sekitar 5 persen mungkin ini ya coba saya hitung dulu ya kok besar sekali ya maka nanti yang kita lakukan adalah skill ya kita harus menguji skill kita mampu apa enggak untuk target pipnya 500 itu masih masih sangat ideal ya mudah dicari jadi kalau 50 dolar saya bagi dengan 2000 saya kasih kalikan 100 ya kali 100 nah 2,5 persen satu hari itu rata-rata 2,5 persen besar apa kecil besar bagi yang tidak menguasai maka ini kecil juga bagi yang sudah betul-betul menguasai disana bahkan jangankan 2,5 persen 5 persen juga masih bisa walaupun tidak tiap hari tapi kebanyakan di angka ini masih masih bisa selamat menikmati